Intro Makam Putri Pinang Masa yang berada di desa Senuroh, Kecamatan Tanjung Batu merupakan salah satu makam keramat yang ada di Kabupaten Oganilir. Nama Putri Pinang Masa ternyata tersohor hingga keluar Provinsi Sumsel bahkan luar negeri, salah satunya Mesir. Betapa tidak, makam Putri Pinang Masa pernah kedatangan peziara asal Mesir. Menurut Erwin, pengurus makam Putri Pinang Masa peziara asal Mesir tersebut pernah bermimpi tentang Putri Pinang Masa. Menurut Erwin, pengurus makam Putri Pinang Masa peziara asal Mesir tersebut pernah bermimpi tentang Putri Pinang Masa. Menindaklanjuti mimpinya, peziara tersebut pun mencari informasi tentang keberadaan makam Putri Pinang Masa. Dia mencari-cari informasi tentang Putri Pinang Masa melalui internet, lalu datang ke sini untuk berziara. Sejumlah peziara juga datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Makassar, Jambi, dan lain-lain. Sebagai besar, peziara ini datang untuk memanjatkan doa bagi Putri Pinang Masa. Erwin pun selalu mengingatkan kepada para peziara bahwa ketika berziara ke makam Putri ini tidak boleh salah niat. Karena kita sebagai manusia harus memohon kepada Allah SWT bukan ke yang lain. Makam Putri Pinang Masa ini biasanya didatangi oleh pengunjung pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Namun setiap tahunnya ada hari tertentu yang ramai didatangi peziara. Biasanya sesudah lebaran Idul Fitri ramai peziara dan juga menjelang ujian akhir biasanya banyak pelajar yang kesini. Disinggung mengenai ritual khusus yang harus dilakukan peziara ke makam Putri Pinang Masa, Erwin menyebut tidak ada. Peziara hanya diminta untuk memperhatikan tata cara atau mengedepankan adat kesopanan saat memasuki kompleks makam. Mereka menyediakan alas duduk bagi para peziara yang ingin berdoa di samping makam. Kemudian peziara juga hanya diminta untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di kompleks makam Putri Pinang Masa ini terdapat empat makam, yakni makam juru pedang yang bertanggung jawab dengan keselamatan putri, makam juru tepak yang bertanggung jawab dengan perlengkapan Putri Pinang Masa, serta makam juru payung yang membantu seluruh keperluan putri. Kemudian di dalam dusun Senuro ada satu makam lagi, yakni Makam Jaksa Manggul atau Hulu Balang Putri, yang dahulu kala bertugas mencari jalan pelarian putri. Adapun menurut cerita rakyat yang beredar, Putri Pinang Masa adalah seorang putri yang memiliki nama Nafisa dan berasal dari daerah Banten, Jawa Barat. Kecantikan putri Nafisa membuatnya dijuluki Putri Pinang Masa. Kecantikannya menjadi buah bibir kalangan masyarakat. Kabar kecantikan sang putri sampai kepada Sultan Palembang dan dia berhasrat untuk meminangnya. Sultan Palembang mengutus pengawannya agar membawa sang putri ke istana untuk dijadikan gundik. Mendengar kabar penjemputan tersebut, sang putri mencari akal untuk dapat lepas dari muslihat Sultan Palembang. Ia merebus jantung pisang dan air rebusan itu dilumurkan ke tubuhnya. Akibatnya, sang putri terlihat hitam pekat, kotor, dan menjijikan. Para pengawal membawa sang putri ke hadapan Sultan Palembang. Sultan Palembang merasa tertipu oleh wujud sang putri yang buruk itu dan mengembalikannya. Selang beberapa waktu, terdengar lagi kabar tentang kemolekan sang putri di telinga Sultan Palembang. Sultan Palembang menyuruh bawahnya untuk menyelidiki kenyataan sebenarnya. Hasilnya terkuaklah tipu muslihat sang putri. Sultan Palembang pun murka dan memerintahkan pengawalnya menangkap sang putri. Mereka tidak berhasil karena sang putri melarikan diri ke sebuah daerah terpencil yang tak mungkin ditemukan Sultan Palembang. Sang putri tinggal dengan pengikutnya dan nama daerah tempat tinggal tersebut diberi nama Desa Senuro. Berubahlah nama sang putri menjadi Senuro untuk menghilangkan jejak dari kejaran pengawal Sultan Palembang. Di sana sang putri bertemu seorang pemuda bergelar Usang Sungging. Keduanya mengikat cinta dan menikah. Namun pernikahan tersebut tidak pernah terjadi karena kemudian sang putri menderita sakit parah dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia bersumpah bahwa anak cucu pengikutnya tidak akan memiliki kecantikan seperti dirinya. Dia berbuat demikian sebab menurutnya kecantikan hanya membawa petaka. Eti, sumek.co melaporkan.